Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arnawa Channel Channel Ternak Sapi Bali Kembali kita berbagi informasi di siang hari ini Untuk teman-teman yang baru menemukan saluran ini Jangan lupa ditonton video kita kali ini sampai habis ya Semoga apa yang kita informasikan bisa tersampaikan Dan tentunya bisa bermanfaat untuk para sahabatku Yang sedang mulai belajar breeding sapi, khususnya sapi Bali Di mana di kesempatan ini kita akan berbagi informasi Breeding sapi Bali Indukan yang tentunya sudah kita rawat Di tempat ini Dan tentunya sekarang ini kita akan menunggu proses Kedatangan anggota baru dari anak Indukan Sapi kita Jadi kita disini akan update informasi Perkembangan dari Indukan kita yang sudah hamil Yang menunggu anak yang kelima Oke, tonton video kita kali ini sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke sahabatku Kalau kita berbicara tentang breeding sapi Tentunya tidak terlepas dari usaha kita untuk memelihara sapi Indukan Di mana sapi Indukan yang kita pelihara ini kita kembangkan Dan tentunya kita kembang membiakkan Di sini kita mengembang membiakkan dengan secara alami Di mana kita mencari penjantan alami Yang tentunya cocok untuk sapi kita Kalau di sini kita mencari sapi Bali Sama-sama sapi Bali ya Jadi kalau di Pulau Dewarta ini kita pemurnian teras sapi Bali Jadi tidak ada di sini penjantan selain sapi Bali Oke, kali ini kita akan berbagi informasi terkini Tentang penampakan dari Indukan Sapi kita Yang kita tunggu-tunggu Kelahiran anak yang kelima Nah ini kembali kita berbagi penampakan dari anak-anak Dari sapi Anak-anak sapi Indukan kita ya ini ya Jadi kita untuk pemula Jangan ragu-ragu untuk mengawali usaha bertanak sapi Bali Dengan satu ekor Indukan Dan isi ini hasilnya ya Jadi sudah kita empat ekor dan sudah kita jual Di sini anak-anaknya ini kita kembangkan Dan tentunya kalau penjantan itu kita gemukkan ya Nanti kalau kita bertinanya ini bisa kita jual Ataupun mungkin kita pelihara sampai besar Dan kita jadikan Indukan Oke sahabat Ini penampakan ya Usahakan sapi kita itu harus mendapatkan air minum setiap hari Maksimal satu kali ya Dan tentunya pakannya itu bisa kita Sediakan Di dalam palungannya seperti ini Jadi Walaupun sedikit tetap ada pakan di dalam palungannya Itulah kuncinya kalau kita breeding Kita itu tak terlalu Perlu banyak-banyak memberikan pakan sapi Apalagi kita ketahui di musim kemarau ini Rumputnya semakin sulit ya Karena Sapi Bali itu Dia itu mau cemil ya Kalau di gembala itu Dia itu akan mencari makan setiap saat Dan itu pun tidak dihabiskan ya Mungkin dia kesana kemari itu Mencari makan sedikit-sedikit Tetapi tetap berkesinambungannya Itu Supaya di dalam pencernaannya itu Terus ada Pakannya dikunyah kembali Seperti kita ketahui Sapi itu Pemamah biak dan Lambungnya ganda itu Dia sambil tiduran itu Kembali dia Mengunyah pakan yang tadi kita berikan ya Jadi sambil tiduran itu Dia itu Kembali mengunyah Mengeluarkan Sambil dia santai Tentunya itu Agar tetap ada pakan Di dalam lambungnya itu Kita Memberikan pakan secara kesenambungan Supaya tidak Lama kosongnya Jadi walaupun sedikit Kita tetap memberikan Hijauan rumput Untuk ternak sapi kita Nah itu pengalaman kita Seputaran breeding Breeding sapi Bali Di mana Breeding kita ini Kita awali dengan Satu ekor rindukan Nah sekarang ini Kita Akan Menunggu Kelahiran Dari Anak yang kelima ya Sahabatku Jadi kita usahakan Setiap tahun itu Bisa memiliki Satu ekor Satu ekor Anakan Ataupun Berdetan Kau jantan Ataupun berdina Tetap kita syukuri Oke Mungkin Sedikit informasi Supaya kita mendapatkan Satu ekor rindukan Setiap tahun Setelah Melahirkan Rindukannya itu Minimal Tiga bulan itu Kita harus sudah Mengawinkan kembali Entah itu pakai Ebay Ataupun pakai Jantan alami Itu biasanya kita Setelah melahirkan Kita tetap Hantau Kita berikan Nutrisi Pakannya cukup Supaya reproduksinya Kembali normal Ya sahabatku Ya seperti ini Kembali kita akan Memberikan Tetap camilan Rumput ini Tetap Kita sediakan Di dalam palungannya Supaya tidak sampai Kosong ya Walaupun sedikit-sedikit Ya tidak masalah Kalaupun kita Memberikan Pakannya banyak Tentunya Cepat dihabiskan Oleh sapi Bertina kita ini Nah ini Kalau ini Perjanitan kita ini Kita usahakan Ini tetap Juga bisa memberikan Pakan hijauan Oke teman-teman Disini kita Selalu ingin Berbagi informasi Tentang Perawatan Indukan Sapi Bali Dimana usaha Ini adalah usaha Yang kita kembangkan Di pedesaan Ataupun di perkampungan Sesuai dengan Potensi Yang ada Di sekitaran kita Dimana Kita ini Juga bertani padi Jadi kita bisa Memanfaatkan Limbah-limbah Yang ada di sawah Seperti Rumput Yang ada di Rumputan sawah Kita bisa berikan Untuk ternak sapi kita Bahkan Jerami padi itu Bisa kita berikan Untuk ternak sapi kita Oke Itulah informasi Yang kita bisa bagikan Sahabatku Dimana pun berada Di siang hari ini Kita tidak Besen-besen Membagikan Informasi Terupdate Dari Kandang sapi Bali kita Ini walaupun Kandang kita sederhana Seperti ini Kita usahakan Selalu bisa Menyapar teman-teman Dimana pun berada Yang sedang beraktivitas Yang menjadi TKW Ataupun menjadi Konten kreator Apapun Jadi sekonten sahabatku Tetap kita mendukung Dan tentunya Sama-sama berkarya Supaya kita bisa Menjadikan Kanal youtube ini Bisa Menjadi ajang silaturahmi Ataupun menjadi Pusat informasi kita Sebagai Konten kreator Sesuai dengan Apa yang kita Butuhkan Seperti kita disini Membagikan informasi Tentang perawatan Ternak sapi Khususnya Sapi Bali Oke Sampai disini dulu ya Sahabatku Informasi yang kita berikan Mudah-mudahan Apa yang kita Informasikan disini Bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan Pemula Dan Para Konten kreator Semoga Semoga selalu Semoga selalu Dalam keadaan Sehat Dan selalu Bersemangat Berkarya Bersama-sama Kita kembangkan Channel youtube Kita disini Supaya Informasi yang kita Berikan ini Bermanfaat Untuk penonton Para peternak Pemula Dan tentunya Bisa menghibur Saudara-saudara Yang ingin melihat Peternakan sapi Bali Oke Itu saja dulu Informasi yang kita Pasti bagikan Selamat datang di Bali Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih ya